sudah mengklik video ini semoga penonton channel school organic tutorial lestarikan alam dalam lindungan sang pencipta video ini lanjutan dari video sebelumnya kita akan sedikit mengulang pembahasan video sebelumnya mengenai dampak hujan hujan asam yang paling parah adalah bisa merusak ekosistem air karena kandungan aluminium semakin sering suatu daerah terkena hujan asam maka semakin rusak pula ekosistem airnya hujan asam akan melepas kandungan asam dan aluminium pada aliran dan air apa saja kandungan kimia dalam air air mengandung 75,3% zat kimia anorganic dan 24,7% zat kimia organik zat kimia organik misalnya magnesium kalsium nitrat pospat dan lain-lain sedangkan zat kimia anorganic yaitu aluminium, barium, klorium, mangan, tembaga, plorida, timbal, chromium, cadmium, dan lain-lain mengapa air mempunyai sifat sebagai pelarut? air sering dinamakan sebagai pelarut universal karena air melarutkan banyak zat kimia air berada dalam kesetimbangan dinamis selang face cair dan padat di bawah tekanan dan temperatur standar dalam membuat biosaka media utama yang digunakan adalah air cairan biosaka bervariasi pada hasil akhir pembuatannya tergantung bahan dedaunan yang kita gunakan oke untuk lebih jelas mari kita saksikan video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pada cairan biosaka mengalami penurunan pH disebabkan oleh reaksi katalis atau reaksi kimia yang berlangsung saat peremasan. Cairan biosaka akan lebih bernutrisi yang disebabkan unsur yang ada pada dedaunan tersebut menyatu dengan air yang disebut homogen. Apakah bisa diserap oleh tanaman dengan pH 5,5? Ini adalah uji pH beberapa pupuk kimia yang biasa kita gunakan. pH biosaka dan pH pupuk kimia bisa diserap oleh tanaman. Biosaka dari dedaunan dengan nutrisi unsur hara yang siap dikonsumsi tanaman. Karena transfer unsur hara dari dedaunan ke air melalui proses peremasan homogen katalis. Cairan biosaka memiliki banyak unsur hara tergantung bahan atau keragaman daun yang kita jadikan biosaka. Pupuk kimia pada dasarnya unsur yang diekstrak dari alam melalui perlakuan tertentu. Pupuk kimia memiliki unsur tertentu atau pupuk kimia hanya memiliki beberapa kandungan unsur sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Biosaka kita buat sendiri. Pupuk kimia perlu lembaran rupiah. Biosaka mengurangi biaya usaha. Tidak bisa kita mungkiri pada kenyataannya pupuk kimia meningkatkan hasil yang sangat berlimpah. Seiring waktu residu penggunaan pupuk kimia berdampak pada kualitas tanah semakin berkurang kesumburannya, Faktanya penggunaan pupuk kimia akan terus ditingkatkan untuk mengimbangi kebutuhan tanaman karena tanah sudah mulai keracunan. Bijak sanalah, buatlah keseimbangan antara kimia dan kehidupan mikroorganisme. Gunakan dosis sesuai kebutuhan tanaman, berikan tempat kehidupan pada mikroorganisme di tanah. Tempat tinggal mikroorganisme adalah kompos. Benamkan kompos, kotoran ternak, sisa panen ke dalam tanah. Tanamlah tanam-tanaman yang bervariasi. Perkaya keragaman mikroorganisme di lahan pertanian kita. Dengan banyak keragaman kehidupan mikroorganisme, dengan begitu antraknosa tidak mendominasi lahan pertanian kita. Saya akan perjelas, sehebat apapun produk untuk mengendalikan jamur patogen seperti antraknosa, layu pusarium, tongro, tidak akan bisa membunuh mereka semua. Mereka akan selalu ada dan terus ada. Yang kewalahan adalah petani itu sendiri yang akan rutin menyemprot insektisida, pungisida yang pada akhirnya biaya lebih besar daripada hasil. Ditambah lagi keracunan tanah yang semakin rusak, yang berdampak pada penggunaan pupuk yang semakin ditingkatkan. Lebih masuk akal kalau kita memperkaya keragaman hayati di lahan pertanian kita. Musuh alami dari antraknosa, layu pusarium, belas adalah trichoderma, layu bakteri, tongro. Musuh alaminya adalah mekorija dan rejobium atau yang biasa disebut plan growth promoting rejobacteria, PGPR. Musuh alami mereka bisa kita konsertasi di alam. Kita buat sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Semakin banyak jumlah trichoderma, rejobium dan mekorija, semakin sedikit jumlah mikroorganisme jahat di lahan pertanian kita. Sederhananya, mikroorganisme membutuhkan tempat tinggal dan makanan karena mereka makhluk hidup. Semakin banyak mikroorganisme menguntungkan di lahan kita, mereka akan mendominasi tempat dan makan. Pada akhirnya, mikroorganisme jahat tidak berkembang karena tidak memiliki tempat dan makanan atau kelaparan. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita untuk bereksperimen karena banyak jalan menuju Roma. Jangan terpaku pada satu jalan, berkreasi dan berkaryalah karena Tuhan lebih dekat dari urat leher kita. Merdeka!